Wanita biasanya familiar sekali ya sama yang namanya keputihan Namun masih banyak diantara teman-teman wanita yang masih bingung nih Apakah keputihan yang saya alami itu normal atau tidak normal? Yuk tonton video ini sampai habis kita bahas nih ciri-ciri keputihan yang normal dengan yang tidak normal Hai assalamualaikum sahabat sehat ketemu lagi nih sama saya dokter Wedelia di channel dokter WSP Teman-teman bisa ya follow IG saya disini atau disini at Wedelia Sadina Putri Kalau kalian punya masalah kesehatan mau konsultasi boleh silahkan DM saya nanti saya bales ya Teman-teman juga jangan lupa subscribe dulu nih channel saya dan aktifkan ya notifikasi loncengnya Supaya kalau ada video terbaru dari saya kalian bisa langsung nonton Like, komen, dan share juga ya video-video saya supaya bisa bermanfaat nih untuk banyak orang Keputihan itu secara alami memang biasanya dialami oleh banyak wanita itu pada saat sedang mengalami penyesuaian siklus mensurasi Biasanya cairan yang keluar itu bisa kental ataupun lengket pada semua siklus mensurasi Namun bisa juga nih cairan yang keluar itu menjadi lebih bening kemudian transparan Itu menandakan kalau kalian sedang mengalami ovulasi Pada video kali ini kita akan membahas itu keputihan yang normal dan juga keputihan yang tidak normal Keputihan itu memang ya teman-teman ada yang normal ada juga yang tidak normal Keputihan yang normal itu biasanya terjadi pada wanita-wanita ketika mengalami stres Kemudian kehamilan ataupun sedang pada saat mau mensurasi Sedangkan untuk keputihan yang tidak normal itu biasanya disertai dengan gejala lainnya nih Bisa saja gejalanya itu sebelum keputihan itu berlangsung bersamaan dengan keputihan itu berlangsung Ataupun setelah keputihan itu berlangsung Untuk penyebab dari keputihan yang tidak normal ini bisa kita bedakan jadi dua nih Keputihan karena non infeksi dan juga keputihan karena infeksi Kalau yang non infeksi ini biasanya itu disebabkan karena benda asing atau penyakit tertentu Contohnya teman-teman yang menderita kanker cervix Sedangkan untuk keputihan yang disebabkan karena infeksi ini bisa disebabkan karena jamur, bakteri, parasit, ataupun virus Nah sekarang gimana nih dok cara mengetahui keputihan ini normal atau tidak? Itu ya pasti yang kalian tanyakan Keputihan yang patologis atau yang tidak normal itu tentu saja nih menimbulkan warna yang berbeda dari keputihan yang normal Bisa saja mulai dari warna kekuningan, keabu-abuan, sampai kecoklatan Kemudian kemungkinan bisa juga nih bercampur dengan darah Kemudian bisa juga nih teman-teman menimbulkan bau yang tidak enak gitu ya Ataupun rasa nyeri dan gatal pada sekitaran vagina Gejala-gejala tadi itu bisa dipengaruhi tergantung dari penyebab si keputihan tadi Jadi untuk membedakannya nih teman-teman harus perhatikan mulai dari kondisi keputihan itu Untuk keputihan yang disebabkan oleh infeksi bakteri itu biasanya nih berwarna keputihan sampai keabu-abuan dan juga homogen konsistensinya Jumlahnya sangat banyak dan biasanya menempel pada bagian celana dalam kita nih Kalau memang mengalami keputihan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Kemudian bisa juga nih seluruh dinding lapisan vagina itu dipenuhi dengan cairan atau lapisan berwarna putihan Itu salah satu contoh gejala keputihan disebabkan oleh infeksi bakteri Sedangkan kalau keputihan disebabkan oleh infeksi jamur itu biasanya berwarna seperti keju Ataupun seperti gumpalan susu basi itu disebabkan oleh jamur Bisa juga nih berwarna putih kekuningan awalnya sedikit namun apabila berlangsung lama itu lama-kelamaan akan semakin banyak Warna kekuningannya itu loh keputihannya Sedangkan untuk keputihan yang disebabkan oleh infeksi parasit itu sedikit berbeda nih teman-teman Dia berwarna kuning kehijauan kemudian lengket dan makin hari nih bertambahnya sedikit-sedikit Tidak langsung banyak gitu loh ya kayak infeksi jamur tadi Nah kemudian bisa juga nih kadang-kadang terlihat ada buih pada keputihannya Itu yang menandakan infeksi keputihan disebabkan oleh parasit Selanjutnya yang kedua teman-teman harus perhatikan bau dari keputihan itu Keputihan yang normal itu tidak menimbulkan bau sama sekali ya teman-teman Sedangkan nih keputihan yang disebabkan oleh infeksi bakteri itu biasanya akan berbau amis sedikit amis Dan kalau misalnya keputihan disebabkan oleh infeksi jamur itu juga tidak berbau Tetapi gejala keputihannya berbeda ya dengan keputihan yang normal Nah untuk keputihan yang disebabkan oleh parasit itu dia memiliki bau yang khas Biasanya baunya itu agak menyengat Dan pasien sendiri biasanya kalau datang ke kita konsultasi ke dokter itu biasanya Keluhannya dok kok keputihan saya baunya menyengat banget Nah itu kemungkinan nih berasal dari infeksi parasit nih keputihannya Selanjutnya yang ketiga itu adalah yang harus teman-teman perhatikan adalah Gejala penyerta dari keputihan Jadi kalau teman-teman sedang mengalami keputihan akibat infeksi bakteri Itu biasanya teman-teman akan memiliki keluhan tambahan yaitu gatal pada daerah vaginal ataupun selangkangan Kadang-kadang pasien juga datang nih dengan vaginanya lecet karena sering digaruk akibat gatal Itu biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Sedangkan untuk gejala penyerta dari keputihan yang disebabkan oleh jamur Itu biasanya akan timbul rasa panas nih pada daerah vagina Dan biasanya rasa panas ini akan semakin meningkat apabila keputihan ini terjadi pada wanita hamil Jadi kalau misalnya ibu hamil sedang hamil nih mengalami keputihan terinfeksi oleh jamur Itu biasanya akan merasakan rasa panas nih pada daerah vagina Karena kelembaban dari vagina itu meningkat Oleh karenanya gejalanya makin lebih parah nih pada ibu hamil dibandingkan wanita yang tidak hamil Sedangkan untuk gejala penyerta dari keputihan yang disebabkan oleh parasit Itu pada fase awal nih itu teman-teman tidak mengeluarkan gejala apapun Tetapi apabila keputihan karena parasitnya ini tidak disembuhkan atau tidak diatasi Maka pada fase lanjut bisa menimbulkan gejala seperti nyeri pada vagina Kemudian gatal juga bisa nih pada daerah vagina ataupun sekitarnya Serta bisa juga nih nyeri pada saat berhubungan seksual Jadi itu ya teman-teman yang harus teman-teman perhatikan Kalau teman-teman memiliki gejala keputihan Jadi sekarang kalian udah tau ya beda antara keputihan yang normal dengan keputihan yang tidak normal Nah kalau keputihan yang patologis nih atau yang tidak normal tadi Kita biarin terus-menerus tidak diobati Maka akan menyebabkan beberapa komplikasi Bisa menyebabkan komplikasi yang serius nih teman-teman Yang pertama bisa ke komplikasi radang panggul Jadi teman-teman bisa mengeluhkan nih nyeri pada bagian panggul Itu nyerinya dalam jangka waktu yang lama dan nggak bisa sembuh-sembuh gitu ya Kemudian bisa juga nih nyeri pada saat di bawah perut nih di bawah pusat Itu juga nyeri bisa Kemudian biasanya teman-teman juga bisa nih mengalami demam Demam yang hilang timbul minum obat tapi timbul lagi gitu ya nggak sembuh-sembuh nih demamnya Kemudian komplikasi yang kedua itu bisa saja nih mengalami invertilitas atau kemandulan Dan yang ketiga itu bisa juga nih mengalami kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim Karena kebuahannya tadi nih nggak terjadi di dalam rahim akibat ada infeksi-infeksi dari keputihan Oke teman-teman kalian udah tau ya gimana cara membedakan keputihan yang normal dan juga keputihan yang tidak normal Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada Dan kita sebagai wanita harus selalu nih menjaga sistem reproduksi kita agar kesehatannya terjaga ya Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Saya akhiri wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax